selamat menikmati ambil sayuran dan terus masak ambil secukupnya saja sudah siap dengan rantangnya disini akan manen kacang tungga ini adalah kacang tungga akan ngambil lembayungnya juga ini daunnya lembayung ya teman-teman juga ngambil mentimun ini mentimunnya tapi mau ngambil yang besar ya cuma mau ngambil yang besar selamat menikmati ini ada yang tua teman-teman yang tua akan dikeringkan kalau sudah tua ini keras ya jadi ambil aja yang masih muda ini sudah berbunga okahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang besar dimana ini ada yang kering ini hasilnya tidak usah banyak-banyak secukupnya saja ini mau dimasak sayur asem disini saya akan memakai ini mau ikut-ikut kucingnya saya akan memakai campuran dengan melon melon yang masih muda dimanfaatkan untuk bikin sayuran dan juga labu kuning dan juga kacang tungga dengan lembayungnya akan dibersihin dulu ayo pusing ini pusingnya nakal pusing ayo pusing akan dibuang dan bayungnya dipotong-potong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini masih mudah bikin untuk sambal enak juga selamat menikmati bumbunya pakai asem yang masih mudah bisa dikelupas kalau tidak bisa dikelupas hanya dikerik dikosok-kosok dibuang kulit luarnya tidak terlalu bersih tidak apa-apa bumbunya dicampur tidak apa-apa pakai asem yang dikelupas separuh aja ya biar tidak ketanyakan buang bijinya kalau ini tidak usah dikosoknya apa-apa pakai asem yang masih mudah pakai asem yang besar-besar ini cara orang desa ya kalau ini yang kecil di oseng-oseng juga bisa timun mau disambal separuh aja ya karena sendiri saya disini terus pakai asem yang masih mudah pakai asem yang masih mudah tapi ini untuk sampelnya ya selesai ini tinggal masaknya ya biasa dengan kipas angin dari alam itu kacang panjang yang belum tuah ya ada pare disitu mari kita masak airnya sudah mendidih kita masukkan semuanya sudah dicuci bersih ya teman-teman jangan lupa masukkan juga ada gula disini, garam dan juga penyedap rasa ikut selera saja ya campur jadi satu, tungguin sampai mateng ya ini sudah mateng ya teman-teman kita matikan dulu kompornya ini sudah mateng dan ini sambelnya sambelnya hanya terdiri dari biji kacang tungga dengan timun terasi garam penyedap rasa ikut selera dan cabai ya baiklah teman-teman sekian dulu video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.